Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Ronita Lapesi respon soal prediksi Pilpres 2024 yang akan berlangsung satu putaran. Roni menyatakan, pihaknya tak mempermasalahkan Pilpres satu putaran apabila proses pelaksanaannya berlangsung secara demokratis. Roni menyampaikan bahwa dari awal memang banyak yang mengejarkan pemilu satu putaran dalam Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan TPN Ganjar Mahfud berusaha menjaga kualitas demokrasi semakin baik, bukan malah semakin mundur. Sayangnya hal tersebut tak terwujud lantaran ada banyak kecurangan sepanjang proses pemilu 2024. Menurut Roni, banyak suara yang menyatakan pemerintah Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran demokrasi, dilihat dari berbagai demo dari akademisi, mahasiswa, NGO, dan lain sebagainya. Nah, buat kami kan kita berbicara ini bukan hanya saat ini ya, tapi kalau kita mundur ke belakang bagaimana kita melihat dugaan kecurangan-kecurangan itu dengan masif. Bagaimana ada dugaan intimidasi kepada kepala desa, kemudian ada politisisi Bansos ya, yang langsung disampaikan oleh beberapa menteri yang ada di 02. Kita sudah melihat. Dan yang menarik ini kan ada satu film yang kemarin sempat ramai ya, menyampaikan terkait dengan TSM. Nah, dari kami kan melihat bahwa ini adalah suatu rangkaian perjalanan dari sebelum sampai tanggal 14 ini kan. Dari kami ada beberapa catatan tentunya, kami sedang mengumpulkan bukti, dan dari awal memang kita sudah tahu lah, banyak, beberapa pihak kita mengencarkan-encarkan soal satu putara. Tapi kan kalau... Semua pihak sebenarnya. Kalau seandainya... 01, 03 juga mintanya satu putara. Kalau seandainya prosesnya ini merusak demokrasi, menurut kami tidak etniks ya. Ternyata dari kami, konsen kami adalah kami menjaga agar kualitas demokrasi ini semakin baik. Jadi bukan mundur lagi. Kan sekarang banyak yang bersuara bahwa ini terjadi munduran. Kan kami yang berbicara banyak. Ya, dari akademisi, dan beberapa pengetahuan teman-teman dari MZIW yang menyampaikan, tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri kan. Tentunya kan ini yang menjadi evaluasi dari kami, dan kami tentunya akan mempersiapkan langkah-langkah dari TPN dan Tim Hukum dan juga kita sedang meng-inventa riset soal data-data. Itu akan kita sampaikan segera mungkin. Kalau bisa didetailkan ya, Bung Roni, apa jenis kecurangan yang TPN kumpulkan? Ini kan ada yang tidak mendapatkan C6, kemudian ada yang coblos untuk 02, ada yang di Jom Barat. Begini, kalau soal kecurangan. Itu di luar negeri juga kemarin ada. Yang sudah di coblos 03, di Malaysia, di Taipei. Maksud saya, itu ada pasti channelingnya ada. Roni juga menyebut, bahwa pihaknya kini tengah mengumpulkan bukti-bukti soal kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Sebelumnya, dari hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan Litbang Kompas, diperkirakan Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran. Berdasarkan hitung cepat, Litbang Kompas di 2000 TPS, sampel memprediksi bahwa data yang masuk 55,56 persen menunjukkan kestabilan. Oleh karena itu, pihak Litbang Kompas menyimpulkan prediksi bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran. Kesimpulan tersebut diambil, setelah presentase data masuk hitung cepat Litbang Kompas mencapai 56,10 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!